Kaki apakah itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Mr. Bas Masih dalam suasana Cerah Saya masih berada di satu tempat Tapi pada kali ini berlainan topik Oke, seperti tajuk yang anda baca di thumbnail Atau di tajuk video ini ya Saya akan membahas kaki-kaki di Malaysia Kaki apakah itu? Kaki manusia ke? Kaki hewan ke? Atau kaki-kaki yang lain? Tentunya yang mau saya bahas bukan kaki-kaki yang saya sebutkan tadi Yang mau saya sebutkan adalah kaki-kaki Suatu ungkapan yang sering diungkapkan oleh orang-orang Malaysia Yang memang sebetulnya Arti sebetulnya saya kurang paham Arti tepatnya saya kurang paham Cuman saya boleh menyirah-nyirah begitu ya Boleh Menafsirkan sendiri Seperti contoh Saya sering mendengar perkataan seperti ini Awak nih lah kaki makan Awak nih lah kaki tidur Awak nih lah kaki dadah Dari situ saya boleh mengartikan sendiri gitu ya Boleh menafsirkan sendiri arti dari kaki-kaki tersebut Kaki makan, kaki dadah, kaki tidur Kaki rompak Kaki-kaki yang lain macam itu Kalau boleh saya takdirkan seperti Kaki tidur berarti dia doyan atau tukang tidur Atau suka tidur Macam itulah Suka Tukang Atau doyan Doyan ini bahasa Jawa kalau tidak silap Kaki makan Artinya dia doyan makan Suka makan Atau tukang makan Tukang maksud saya ini bukan tukang yang tukang bikin rumah ya Tapi tukang ini sebuah istilah yang sering diunggapkan untuk mereka Yang sudah menjadi habit buat mereka Misalkan dia Dia selalu gosip Maka dia akan dikatakan tukang gosip Macam itu Contoh dia orangnya suka Menghina orang Contohnya dia suka menghina orang Maka dia dijuluki dengan tukang hina orang Macam itulah Suka hina orang Kalau disini mungkin itulah yang disebut dengan kaki Kaki hina orang Kaki gosip Kaki makan Kaki tidur Kaki dada Kaki dada berarti dia orang-orang yang suka menghisap narkoba Oke itu penafsiran saya Tentang kaki-kaki yang saya sebutkan tadi Arti yang tepat saya masih kurang tahu Begitu ya Bagi anda yang berkenan Boleh tulis doang komen Apa sih sebetulnya arti dari kaki Kaki makan Kaki tidur Kaki gosip Macam itulah Kalau dari saya seperti itu ya Kemudian Saya juga ada cerita lucu nih ya Di tempat saya kerja Di restoran itu kan ada ya Ada orang Minang begitu ya Orang Minang Berceritalah kepada saya Bahwa Dia itu cuti kemarin Sebab anak buahnya sakit Jadi dia ceritalah sama saya Bas Semalam saya cuti Sebab anak buah saya sakit Wow Kak Ani hebat juga ya Punya anak buah Ada punya berapa anak buah Kak Ani Macam itulah saya tanya lagi Satu Oh satu Kerja apa anak buahnya Kak Ani Dia masih kecil lagi Dia belum kerja Dia masih sekolah Macam itu Dalam mindset saya Anak buah itu Kalau di Indonesia itu kan Anak buah adalah Boleh itu dikatakan Pekerja Boleh itu Para jurid Boleh dikatakan Bawahan Contoh dalam satu company Ada bos Ada pekerja Pekerja itu kan dianggap Bawahan kan Diingatkan Anak buah itu Macam itu Kalau disini Ternyata Anak buah itu adalah Kemenakan Keponakan Anak-anak dari saudara kita Macam itu Ternyata itu yang dimaksudkan Anak buah Kalau anak buah di Indonesia ini adalah Bawahan kita Atau Kaki tangan kita Atau Prajurit kita Begitulah Itu anak buah Ternyata anak buah disini adalah Anaknya saudara Kalau anaknya saudara Di Indonesia itu sering disebut Keponakan Kemenakan Atau Keponakan Macam itu Ya Sebetulnya banyak ya Benda-benda yang Sesuatu yang Saya jumpai setelah Saya ada di Malaysia Baik itu dari perkataan Dari sesuatu yang Saya nampak Macam itu Yang menurut saya baru Dan itu Adalah pengalaman Yang sangat menarik Bagi saya Oke Mungkin itu saja Kita jumpa lagi Di lain kesempatan Cukup sampai sekian Topik pada kali ini Kurang lebihnya Saya mohon maaf Kalau ada suka Dengan video ini Silahkan di like Boleh di share juga Dan jangan lupa untuk Subscribe channel ini Serta bunyikan tombol loncinya Sampai jumpa di miskonten Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh